Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acaranya yuk simak terus video Mbokni ya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa nonton like komen dan subscribe nya ya dan yang sudah gabung Mbokni ucapkan terima kasih oke ini Mbokni akan ambil jahe dulu ya ini jahe yang Mbokni tanam bismillahirrahmanirrahim ini berat Mbokni akan potong seperti ini oke ini kelihatan ya jahenya oke kemudian Mbokni akan bersihkan ya bersihkan dan apa saja bahan-bahannya tunggu sabar ya jadi ini jahenya yang Mbokni sudah bersihkan ya seperti ini hasilnya dan botol kosong botol bersih kosong cuka sama ini gula dan ini buat memarutnya ini ya seperti ini kecil-kecil seperti ini nah oke Mbokni akan mulai parut marutnya seperti ini nah itu seperti itu hasilnya ya kelihatan kelihatan Mbokni akan parut sampai selesai seperti ini nah Mbokni akan parut sampai selesai ya dan ini sudah selesai Mbokni marutnya ya ini marut kasar seperti ini sudah selesai kemudian Mbokni akan masukkan ke dalam botol ini masukkan ke dalam botol sini semuanya ya ini sampai semuanya masuk semua oke ini sudah masuk semua kemudian Mbokni akan eh jangan lupa buat yang belum gabung nonton like komen dan subscribe-nya ya terima kasih buat yang sudah gabung Mbokni ucapkan terima kasih kemudian Mbokni akan masukkan gula ya sedikit demi sedikit gula langsung aja dimasukkan di sini masukkan seperti ini 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 ikut selera juga ya gula agak-agak karena kalau gula agak banyak jahe akan sedikit berubah warna menjadi pink-pink gitu menjadi agak merah muda oke kemudian Mbokni akan tuangkan tuangkan cuka ini bahan utama ya cuman cuka sama gula itu saja oke seperti ini hmmm pelan-pelan seperti ini oke sampai penuh nanti nanti pelan-pelan gula akan larut sendiri ya ini sudah larut nah sudah ikut bersamaan dengan cuka jadi gak usah nyampur dia akan otomatis ya seperti ini oke ini sudah cukup dan sudah menutupi jahe ya ini ini sudah kelihatan ini oke seperti ini ini biarkan diamkan ini bisa tahan lama banget ya kalau acar itu tidak akan basi karena gula ini tidak membuat basi dia akan tahan lama ya tahan lama banget bisa berbulan-bulan ini kalau disimpan di kolkas oke seperti ini oke sampai disini dulu perjumpaan Mbokni kali ini sedikit banyak semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salah silap mohon maaf yang sebesar-besarnya ya selanjutnya Terima kasih.